Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zeta Oke di video kali ini di sini saya akan coba tes aplikasi security yang katanya versi MIUI 13 di Poco X3 NFC dan di Redmi Note 10s mungkin di sini ada teman-teman yang penasaran dan pengen tahu dulu bagaimana untuk fitur-fiturnya apakah masih sama seperti di versi yang sekarang ini saya pakai ya ini versi yang Smart Toolbox ya dan disini sudah saya aktifkan nah seperti ini di Redmi Note 10s dan juga di Poco X3 NFC juga sama Nah apakah fitur ini di Redmi Note 10s ini masih tetap ada atau malah hilang teman-teman seperti itu sama kasusnya seperti di Poco X3 Pro yang sudah saya coba buat videonya sebelumnya seperti itu ya oke di sini langsung saja kita install aplikasinya teman-teman ya di sini saya masih menggunakan versi untuk security nya di versi 5.6.9 ya nah versi yang ini oke langsung saja di sini ya kita install aplikasinya di sini saya juga sudah download aplikasinya teman-teman Oke kita langsung saja ke aplikasi kita coba ya di sini nah ini di sini tulisannya terinstall tapi kita akan coba saja apakah nanti malah tidak terinstall atau tetap terinstall kita coba ya oke yang pasti kalau misalkan kita menginstall aplikasi security itu harus jangan di bawahnya gitu saat misalkan contoh seperti ini teman-teman kita install yang versi 5.8.2 kemudian kita akan coba install versi 5.6.9 misalkan itu enggak akan bisa pasti gagal jadi harus downgrade dulu harus dari paling bawah baru naik ke atas seperti itu teman-teman ya oke di sini kita coba lihat ini terlalu terang ya Nah ini aplikasi terinstall teman-teman ya udah bisa berarti di Redmi Note 10s dan di sini sama kasusnya seperti di Poco X3 Pro ya ini untuk smart toolboxnya di sini tiba-tiba hilang oke nah seperti ini oke di sini kita coba lihat dulu di aplikasi security teman-teman untuk di informasinya kita coba lihat di sini untuk versinya sudah di versi 5.8.2 dan selanjutnya di sini kita coba lihat di aplikasinya nah kita akan fokus di kotak alat video dan juga di game Turbo untuk di bagian pengaturan di sini masih menggunakan bahasa Inggris seperti itu teman-teman Oke kita coba lihat di sini di kotak alat video apakah masih smart toolbox atau malah jadi kotak alat video dan ternyata masih kotak alat video teman-teman jadi kalau menurut saya lebih baik menggunakan versi sebelumnya ya di versi 5.6.9 yang sudah support smart toolbox Oke kita coba lihat di sini di bagian game Turbo nya di bagian game Turbo kita coba lihat di sini untuk GPU setting masih tetap aman dan kita coba masuk ke setting dan ternyata masih bug nggak bisa nah saya sudah buat cara atau tutorial bagaimana supaya bisa masuk setting ya dan juga bisa menambahkan game teman-teman bisa simak di channel Wahyu Zekta tutorial ataupun nanti saya akan simpan linknya di deskripsi di situ saya menggunakan aplikasi pihak ketiga ya menggunakan aplikasi VPN seperti itu agar kita bisa masuk ke setting nah untuk di bagian GPU setting aman ya ini enggak ada masalah kemudian untuk tampilan dari UI game Turbo nya seperti apa kita coba masuk saja dulu di sini teman-teman kita coba lihat untuk UI nya apakah ada perubahan untuk Redmi Note 10s Oke kita coba lihat di sini teman-teman nah ini dia ya nah untuk di UI dari game Turbo nya di sini untuk di bagian poise ceng memang enggak ada yang enggak support masih enggak support untuk Redmi Note 10s kemudian untuk di sini 14 window juga ada nih lengkap sama seperti di versi sebelumnya kemudian untuk performa gaming atau gaming modenya juga aman ada teman-teman sama jadi di bagian sini yang enggak ada tuh poise ceng atau memang masih belum support untuk Redmi Note 10s ini teman-teman seperti itu Oke untuk tes gaming nanti saya akan coba tes di channel Wahyu Zekta gaming official untuk Redmi Note 10s ini teman-teman ya nanti saya akan coba beberapa game di pembahasan di channel tersebut Oke langsung aja di sini kita coba lihat di bagian pengaturan ya kita langsung ke bagian pengaturan kita lihat di bagian baterai dan performa teman-teman oke nah ini dia ya jadi di sini juga sama enggak ada perubahan menjadi mode balance ataupun mode performa nah ada juga nih yang bertanya Bang bagaimana supaya memunculkan atau menampilkan mode performa nah sebelumnya saya juga sudah buat tutorialnya nah disini saya akan coba tes di sini ya mudah-mudahan sih bisa gitu kan nah disini teman-teman langsung saja masuk ke aplikasi ya di sini kemudian ke kolola aplikasi kemudian cari disini baterai dan performa nah ini dia teman-teman kita klik saja kemudian hapus data dan juga clear change ya hapus data nah seperti ini kalau sudah teman-teman kembali lagi cek lagi ke bagian baterai dan performa dan ternyata masih tetap sama teman-teman enggak berubah nah kalau memang support dengan MIUI nya biasanya ini akan berubah menjadi balance ada mode performa juga seperti itu ya ini mode baterai balance performa seperti itu ya Oke jadi seperti ini teman-teman ya gambarannya untuk di Redmi Note 10s jadi saya simpulkan disini untuk Redmi Note 10s lebih baik menggunakan versi sebelumnya versi 5.6.9 atau versi bawaannya di versi 5.5.1 teman-teman seperti itu oke disini langsung saja kita coba di Poco X3 NFC teman-teman ya disini saya sudah install aplikasinya teman-teman seperti itu ya disini untuk versi dari Poco X3 NFC atau security nya disini versi yang Smart Toolbox atau di versi 5.6.9 nah ini dia ini masih ada teman-teman nah ini ya di pojokan kiri ini Smart Toolbox pun kita coba lihat aplikasi security disini kita coba lihat nah ini masih Smart Toolbox seperti ini ya Nah kita langsung saja disini coba install aplikasinya untuk aplikasi yang katanya memang copotan dari MIUI 13 untuk aplikasi security nya nah ini teman-teman ya total ini ya kita coba install saja kemudian install kita coba lihat ini perhatikan pas selesai nanti hilang gak nih nah hilang teman-teman Oke aplikasi terinstall kita selesai kemudian kita coba lihat disini untuk versinya versi 5.8.2 Oke kemudian kita coba lihat masuk ke bagian aplikasi security kita ke bawah dan kita coba masuk ke kotak alat video dan sama ternyata di Poco XNFC di Redmi Note 10s di Poco X3 Pro dengan menggunakan versi yang ini malah Smart Toolbox nya hilang teman-teman seperti itu Oke bagaimana untuk game Turbo game Turbo juga kemungkinan sama ya seperti itu kita coba GPU setting aman bulan kita coba masuk ke setting juga ini ini enggak bisa tuh nggak bisa ya kemudian untuk bagian UI nya kita coba masuk dulu sini kita coba lihat ya untuk UI dari game Turbo nya nah seperti ini teman-teman ini masih sama seperti Poco X3 Pro ya karena di Poco XNFC juga sudah support voice change untuk mode performa vaulting window sama persis seperti itu oke jadi saran saya lebih baik menggunakan versi sebelumnya sudah ada Smart Toolbox nya teman-teman seperti itu dibanding versi yang ini dan untuk gaming nya pun sudah saya coba tes ya gamenya itu lancar banget rekam layarnya pun bisa teman-teman mantap seperti itu ya Nah disini saya akan coba downgrade lagi saja langsung yang ada di Poco XNFC untuk gaming test nanti saya akan coba menggunakan Redmi Note 10s ya seperti itu di channel Wahyu Jekta gaming official di sini saya akan coba downgrade lagi saja untuk di Poco XNFC disini pertama disini saya akan delete data dulu clear change seperti ini kita lihat data udah kemudian disini langsung uninstall ya uninstall update oke uninstall update oke dia akan kembali lagi menjadi keamanan seperti itu nah selanjutnya disini install lagi yang versi ini Smart Toolbox ini kita install nah tadi pas di downgrade itu akan langsung ke versi 5.5.1 teman-teman makanya pas di install versi 5.6.9 ini pasti bisa di install gitu kan nah ini kita selesai dulu back coba lihat disini masuk nah ini sudah di versi 5.6.9 kemudian kita coba masuk ke aplikasi security oke kita kebawah nah kita coba lihat kotak alat video nah ini sudah menjadi Smart Toolbox lagi teman-teman dan always on juga sudah aktif kembali otomatis seperti itu teman-teman ya kemudian untuk di bagian game turbo ini kembali menjadi vertikal seperti ini mudah tinggal masuk ke setting kita buat home screen kemudian kita ubah menjadi horizontal ini kita back kita back nah ini akan langsung muncul di sini teman-teman nah ini ya langsung kembali muncul sini saya simpan lagi semula di sini nah ini sudah ada seperti ini ya oke seperti itu ini udah keren kemudian kita coba lihat di bagian sini di pengaturan kemudian ke bagian baterai dan performa nah baterai dan performa karena sudah support untuk Poco SNFC jadi ini ada teman-teman ya set baterai balance dan juga performa nah jadi seperti seperti itu teman-teman ya untuk aplikasi security yang katanya MIUI 13 atau copotan MIUI 13 saya sih ya nggak tahu ya itu memang benar atau tidak karena memang untuk UI dari game turbo nya sendiri itu memang yang sudah di tadi yang sudah seperti itu itu untuk MIUI 13 teman-teman seperti itu tapi jelasnya saya juga saya belum tahu karena saya belum pegang Xiaomi 12 nah Xiaomi 12 sudah menggunakan MIUI 13 otomatis dalamnya itu sudah terintegrasi ya dengan MIUI nya mouse security nya game turbo nya seperti itu jadi ya seperti itu teman-teman nanti mungkin kita lihat lagi kedepannya update update security kedepannya bagaimana ya game turbo nya bagaimana ini semakin menarik teman-teman terutama nanti di MIUI 13 saya juga penasaran teman-teman pastinya nanti saya akan bahas di channel ini ya oke itu saja mungkin di video kali ini mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh